Pemirsa mendengar, seorang warga desa Taman Sari yang inovatif mengolah siwalan menjadi olahan masakan berupa es dawat siwalan. Anggota Satgas bergegas mengunjungi untuk melihat lebih dekat proses pembuatannya. Tidak seperti umumnya, tanaman siwalan diolah menjadi minuman es dawat. Penasaran dengan rasanya, anggota Satgas menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah Parni, penjual es dawat siwalan. Dalam kunjungannya, anggota Satgas diajarkan bagaimana cara membuat es dawat yang dimodifikasi dengan siwalan langsung oleh Parni. Sersandua Subakir, anggota Satgas TMMD ke 111 Kodim 0718 Pati mengatakan, patut diapresiasi karena tidak hanya soal rasa yang enak, es dawat siwalan dapat menambah peningkatan ekonomi. Di sini kita mencoba bersatu dengan Ibu Parmi, kebetulan Ibu Parmi adalah penjual dawat siwalan. Iya, sangat tertarik mbak. Di sini kan, kayaknya kan baru kamu kan di sini itu. Jadikan dawat dipadukan dengan siwalan untuk menarik konsumen, untuk menarik pembeli. Sersandua Subakir mengatakan, dengan kunjungannya selain dapat mengetahui tentang es dawat siwalan, juga dapat menjalin tali siraturahmi dengan warga. Tim Liputan, Bandung TV